Intro Mbak, Java Bin 1 Hidup ini seperti secangkir kopi Dimana pahit dan manis Bertemu dalam kehangatan Dan sesempurna apapun Kopi yang kamu buat, kopi Tetaplah kopi, punya sisi pahit Yang tak mungkin kamu sembunyikan Cafe ini Adalah tempat yang bisa Memberikan sejenak ketenangan buatku Apalagi Selalu ditemani oleh secangkir kopi Buatku Ini adalah kopi kehidupan Aku merasa Kopi ini dapat menyiram Fikiran kalutku Aroma kopi yang terhirup Seakan menenangkan ketegangan sarafku Rasa pahit kopi Seakan melunturkan suasana riu Keributan yang tak diharap Keributan yang hadir Dari rumah Yang kata orang disebut Dengan istana keluarga Tapi Bagiku Istana itu sudah tak semewah Seperti dulu Istana yang kini tinggal Perkenangan dalam benak Istana Yang saat ini dipenuhi Celotek burung bersaing dalam irama Istana Yang menggantikan kesejukan Dengan panasnya bara api Kopi apaan ini? Gak pecut Seperti dulu Semua ini gara-gara mama Apa kata ayah? Gara-gara mama Sedang ayah sendiri Sibuk dengan pekerjaan Tanpa ada waktu untuk kami Iya memang aku sibuk Aku sibuk dengan pekerjaanku Tapi ini semua untuk kamu Dan Clara Harusnya kamu bisa Mendidik dia Supaya tidak seperti itu 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 anak hasil didikan kamu itu Apa kamu bilang? Itu anak kamu juga ya Kamu saja kepala keluarga yang gak pecut Dasar istri pembangun Bertengkar terus Aku seakan menjadi beban Buat mereka Aku seakan menjadi penghalang Buat kehidupan dunia mereka Selintas dalam benakku Aku berpikir Apakah aku benar Anak mereka? Tiba-tiba pandanganku Beralih ke sosok wanita Yang sedang menangis Terseduh Kucoba untuk mendakatinya Dan menenangkannya Betapa kagetnya diriku Ketika mendengar semua ceritanya Sosok orang tua yang harusnya ada Menemaninya Kini telah meninggalkannya selamanya Pesawat yang mereka tumpangi Sebulan yang lalu Mengalami kecelakaan Mbak Mbak yang tenang ya Mbak harus kuat Seandainya Seandainya mereka masih ada disini Tapi itu tidak mungkin Mbak masih bisa kok Melakukan sesuatu Buat orang tua Mbak Apa itu? Mbak Mbak Mesti bisa berdoa Buat mereka Doa seorang anak itu Insya Allah Dijaba oleh Tuhan Mendengar cerita wanita itu Aku baru sadar Ternyata Cobaan yang aku hadapi saat ini Belumlah seberapa beratnya Masih ada orang yang lebih berat lagi Menjalani cobaan hidup Masih ada orang yang lebih tersayat jiwanya Dibandingkan dengan apa yang kurasakan saat ini Clara Sini nak Lu sudah siapkan Hari ini kan Hari ulang tahun Clara Ayah mana mah? Udah Ayah lagi istirahat Kita berdoa saja Tapi aku maunya ada ayah Tiup dirinya nak Aku tahu Gak mungkin mama ngajakin ayah hadir disini Untuk bersama ngerayain kejutan ini Dan pastinya Ayah pun enggan hadir disini Yang ada Hanya kemarahan nantinya Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Mama, maafkan Clara karena semalam Clara sudah mengabaikan kejutan Mama buat Clara Clara sangat senang karena Mama masih mengingat Ulta Clara tapi di sisi lain Clara sangat ingin Ayah dapat hadir pula memberikan ucapan dan pelukan kasih sayang walau Clara tahu itu sangat tidak mungkin di ulang tahun Clara ini hanya satu permintaan yang ingin Clara mohon kepada Tuhan yaitu satukan kembali keluarga kita kembalikan kebahagiaan keluarga kita sadarkan Ayah untuk selalu menjadi kepala keluarga yang dapat melindungi kita oh iya Clara sudah buatkan dua cangkir kopi buat Mama dan Ayah setidaknya kopi itu pernah mengantarkan kebahagiaan keluarga kita seperti biasa aku kembali ke cafe ini dan seperti biasa pula kopi menjadi teman pilihanku tiba-tiba jiwaku tersenyum melihat kebahagiaan yang terpancar dari wanita yang kemarin baru ku temui tangis sedih tersayat jiwa kini berganti dengan tawa kebahagiaan oh Tuhan aku pun ingin bahagia seperti mereka mbak ini ada titipan surat dari siapa? kurang tahu mbak terima kasih buat anakku Clara anakku, ayah dan mama sudah membaca surat yang Clara tulis buat kami tadi pagi ayah dan mama pun mulai memahami apa yang Clara rasakan saat ini kami sudah berlebihan bersikap ke Clara maafin ayah dan mama nak kami sudah merupakan artis sebuah keluarga dalam ruang istana yang sudah kita jaga sejak lama kami lalai, kami hilaf kami terlalu mengejar urusan dunia hingga kami lupa kami mempunyai sosok yang lebih berharga dan tak ternilai dengan harta dunia manapun sosok itu yang sesungguhnya menjadi obat penak diku kehidupan sosok itu yang nantinya menjadi penopang kami dalam usia rentah tak berdaya kami lupa sosok itulah yang nantinya akan menjadi penolong kami dalam balutan siksa dosa yang kami lakukan di dunia sosok itu adalah Kamna, Clara anak kami tidak cukup rasanya kami harus mengutarakan semua lewat surat ini ayah dan mama sempat bingung hadiah apa yang harus kami berikan untuk Clara sekaligus untuk menebus kesalahan kami hingga akhirnya kami memutuskan untuk memberikan ini kami adalah sang penikmat kopi bagi kami, kopi adalah pengantar kebahagiaan keluarga selamat menikmati